Pemirsa saat musim hujan sangat nikmat menyantap kuliner seafood. Kuliner berkuah hangat yang berisi daging udang dan bakso ikan serta dicampur sayur-sayuran. Berbeda dari seafood lainnya di Kespuaresto di kota Surapaya, sajian seafood ditapakan daun gingseng. Sehingga tidak saja nikmat dan lezat namun juga menyehatkan. Ini dia seafood gingseng. Tidak hanya lezat dan nikmat, melainkan juga menyehatkan. Tertarik membuat kuliner ini tidaklah sulit. Berpahan dasar daging udang, bakso ikan serta ditambah potongan daging ayam dan jamur, sayuran bok choy dan sawi. Untuk bumbu menggunakan saus tiram dan kaldu. Sebagai pengganti nasi digunakan mie kue tiaw sehingga dinamakan menu kuliner keramas. Setelah sebuah pahat dipasak dengan cara direbus, lalu disusun di atas birik. Yang terakhir ditambahkan daun gingseng di bagian atas. Nama masakannya saya buat kue tiaw keramas karena musim penghujan seperti ini. Jadi dari Janice Food saya fusion menjadi semi-korea karena saya kasih gingseng. Karena manfaat dari daun gingseng itu sangat sehat sekali untuk stamina, menghilang, menjaga kanker dan sebagainya. Dinamakan kue tiaw keramas karena mie putih dagat teks terbesar tersebut disiram dengan campuran daging udang serta sayuran. Paduan udang bakso ikan dan daging ayam membuat rasanya sangat gurih. Rasanya enak, lezat, terus ada campuran udangnya gitu, ada baksonya, ada sayurnya, intinya enak sekali. Unik dan enak ini karena ada sayuran, jadi biasanya kan cuma sayurannya wortel sama sawi aja. Nah ini ada daun gingseng, nah itu yang bikin rasanya jadi beda dari yang lain. Jika tidak ingin repot memasak di rumah, kuliner seafood gingseng kue tiaw keramas dapat dijumpai di sebuah restoran di kaosan Jalan Ronggolawe, Surapaya, Jawa Timur. Dari Surapaya, Jawa Timur, Tim Liputan ANews melaporkan. Dari Surapaya, Jawa Timur, Timur, Timur.